Setelah kepengurusan dua tersangka HR dan RA WNA asal Pakistan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Nunukan. Kepala Seksi Intoldakim Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Reza Pahlavi, mengatakan tanggal 10 Mei 2023 lalu berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum terkait tindak pidana keimigrasian, apalagi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sejak bulan Februari lalu, sehingga proses penyidikan membutuhkan waktu 3 bulan, dikarenakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti menunggu klarifikasi kedutaan Pakistan bahwa tersangka adalah warga negara Pakistan. Dan beberapa saksi-saksi yang memang diminta oleh jaksa yang harus dihadirkan dalam pemeriksaan saksi tindak pidana ini, sehingga memakan waktu yang cukup panjang menurut kami selama 3 bulan ini. Kedua tersangka HR dan RA akan diproses dengan sangkaan melanggar Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Memang kalau di Pasal 120 itu kan tentang penyutupan manusia, sangsi yang diberikan minimal 5 tahun penjara, dan di Pasal 134 itu terkait dengan melarikan diri dari ruang detensi imigrasi. Untuk masa tahanan yang ditentukan nantinya akan kita lihat dari hasil persidangan yang akan dilalui oleh dua warga negara Pakistan ini. Ia menjelaskan kedua tersangka melakukan dua pelanggaran, namun hukumannya tergantung dari hasil persidangan melihat rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh mereka, berapa lama sanksi yang akan diberikan. Delita Reri melaporkan.